Kenapa buat keluarin nasabnya gurus kumpul agar dipercaya dan ternyata itu sudah dipantah langsung? Karena nasab kok dikeluarkan bukan oleh keluarganya. Menyikapi tentang video Youtube yang beredar dari Ustadz Sandi Rahman Al-Kalimantani. Nasa Bia Abah Gurus Kumpul Tentang katanya ini nasab gurus kumpul yang dikeluarkan oleh pihak Kesultanan Babat Ranggan Lembaga ini. Lembaga Nasab Kesultanan Babat. Nah ini bagaimana berkaitan hal tersebut? Kan sama-sama kita tahu ya, bahwa yang mengeluarkan itu diawali dengan video di tempatnya si Puat. Jadi kita akan semakin, kalau orang cerdas akan membacanya, kenapa Kang Fuat ini mengeluarkan nasabnya yang jelas-jelas Kesultanan itu menolak. Yang jelas-jelas Kesultanan menolak. Saya akan soroti dari kuatnya dulu. Dari aspek kuatnya dulu. Saya akan soroti. Kenapa buat keluarin nasabnya gurus kumpul agar dipercaya dan ternyata itu sudah dipantah langsung? Karena nasab kok dikeluarkan bukan oleh keluarganya. Bukan keluarganya yang meminta tiba-tiba nongolin nasab. Ini kan lebih lucu lagi. Jadi penelitian tentang nasabnya gurus kumpul ada di mana? Nanti kalau penelitian itu kita pakai dengan metodologi dari si Imah, ini akan lebih anjuran-anjuran lagi. Harus ada kitab primer, kitab sekunder yang terkait dengan nasab-nasab keatasnya daripada gurus kumpul. Harus ada tulisan di kitab-kitab terdahulu yang dikarang oleh ulama-ulama nasab terdahulu. Wah ini akan lebih anjuran-anjuran lagi. Coba metode, metodenya Imah dipakai untuk nasab yang dikeluarkan oleh si peleret tadi. Wah pasti akan sangat-sangat rusak, akan sangat-sangat lanjut karena tidak akan ditemukan kitab-kitab terdahulu yang mencatat nama-nama daripada kakek-kakek sidil gurus kumpul ya, Syekhuna gurus kumpul. Wah ini akan lebih, lebih acang-acang lebih itu fitnah besar yang dilakukan oleh buat kepada orang yang mengaku di tiap video sebagai guru besarnya beliau, tapi guru besarnya jadi fitnah. Apalagi cuma kita. Dan ini yang lebih menarik lagi bahwa ini adalah jalan, jalan si puat untuk meloloskan diri sebagai Sayyid, Syarif, atau Habib. Begitu Habib. Begitu Habib. Jadi ini nanti jalannya dia, nanti ujung-ujungnya dia sendiri yang mengaku Sayyid atau Syarif keturunan dan udah ada kan video-video yang mengatakan kalau dia ini keturunan Wali Gotob, Sayyid, dan seterusnya. Nah coba sekarang metodologi yang dikatakan kajian ilmiahnya Imaduddin, coba metode tersebut dimasukkan, dijadikan sebagai metode nasabnya gurus kumpul, metode nasabnya kuat, lepet, bobi. Nah coba bisa gak kira-kira? Aduh. Jadi antum-antum bahwasannya, jadi antum anggap ini 50% 50% ni puat Gotob ini berarti Sayyid, 50% loh. Gak 100%, saya anggap 50% dulu. Dia mengaku, sudah mengaku lewat teman-temannya. Maksudnya 50% berarti Sayyid, apa 0% si puat Sayyid itu? Oh, prosentasenya? Minus 300 nih. Minus 300. Minus 300, siap. Saya baru paham. Oke, Habib ya? Bagaimana pikir sementara itu dulu, Habib? Oke, oke, oke. Ada pertanyaan lain, Habib? Gak ada sih, Habib saya cuma mau konfirmasi saja terkait Hanif Parhan dan juga nasab yang dibuat oleh pihak mereka terkait tentang gurus kumpul tersebut. Tolong nasab yang dibuat oleh pihak mereka dikuji dengan metodenya iman. Nasab yang dibuat oleh mereka dikuji oleh metodenya iman. Dan terakhir, para Habib, stop bikin tulisan ilmiah untuk menjawab iman. Tidak ada lagi, sudah cukup, 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 itu malah jadikan bahan kontennya si iman. Ya, terima kasih, Habib. Syukran, jizatumullah. Ini bukan kajian ulama, ini bukan kajian nasabah, ini kajian orang naco yang so'ilmuan. Begitu, Habib. Terima kasih. Terima kasih, Bimar, atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.